Farhad Abbas pasang badan bela Nia Dhaniati yang diminta ganti rugi korban penipuan Olivia Natania, pengacara Farhad Abbas siap pasang badan membela aktris Nia Dhaniati yang diminta mengganti. Kerugian korban penipuan Olivia Natania, belum lama ini pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara untuk anak Nia Dhaniati, Olivia Natania. Atas kasus penipuan bermodus seleksi calon pegawai negeri sipil, buntut dari kasus tersebut para korban juga menuntut Nia Dhaniati selaku Ibunda Olivia Natania untuk mengganti kerugian para korban. Tak terima mantan istrinya ikut dikait-kaitkan dalam kasus tersebut, Farhad Abbas pun pasang badan membela Nia Dhaniati, jadi saya akan membela Nia Dhaniati, dan saya akan minta Nia Dhaniati untuk mengajukan banding, kata Farhad Abbas, Farhad Abbas juga sempat menyarankan Nia Dhaniati untuk menggugat balik para korban penipuan Olivia Natania itu. Menurut Farhad Abbas, Olivia Natania alias Oilah yang harus mempertanggungjawabkan persoalan tersebut, pasalnya ide penipuan CPNS bodong tersebut tercetus dari Olivia Natania. Bahkan kini Oilah telah menerima hukuman yang setimpal atas hal tersebut.